Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita kembali lagi kali ini ke video 3 dimana di video part 3 kali ini kita akan belajar tentang kesetimbangan uap cair pamponen bener gitu ya vapor liquid equilibrium dimana untuk komponen bener nah di video 1 kita telah mempelajari konsep-konsep dari kesetimbangan uap cair di video 2 kita mencoba untuk membuat grafik kesetimbangan daripada etanol air dan sekarang kita akan membuat konsep neraca masanya nah untuk grafik kesetimbangan etanol air yang kalian butuhkan hanyalah nanti mengplotnya adalah suhu versus fraksinya berarti bisa fraksi X bisa fraksi Y kan grafiknya kurang lebih seperti ini kira-kira gitu ya kemarin dimana nanti untuk yang di bagian atas nah ini kan fraksi yang garisnya yang atas ini untuk fraksi uap gitu ya atau saturated vapor gitu ya saturated vapor sedangkan yang bawah ini adalah untuk liquid saturated liquid saturated vapor berarti dia fraksi uapnya yi liquid berarti X berarti nanti kalau ingin membaca fraksi cair berarti pakai garis yang bawah ya berarti pakai garis yang bawah yang warna merah ya sedangkan untuk yang fraksi apa namanya uap itu pakai yang warna biru oke kita lanjut saja ke konsep neraca masa neraca masa komponen binar neraca masa ya intinya itu ada dua gitu ya masa yang masuk kan dikurang masa yang keluar sebenarnya ada masa yang bereaksi masa bereaksi sama dengan masa akumulasi nah dalam hal ini masa yang bereaksi itu tidak ada karena disini kesetimbangan yang kita tinjau adalah yang tanpa reaksi ya seperti etanol air itu kan hanya sebagai campuran oke nanti tidak ada yang bereaksi akumulasinya juga itu tidak ada karena kita kita anggap sistemnya itu sudah steady state karena dia tinjauan kita adalah steady state oke kita lanjut saja berarti nanti masa yang masuk kita misalkan F gitu ya karena masukkan fase cair gitu ya fase cair umpan F ini adalah umpan sedangkan sedangkan yang keluar oke namanya kesetimbangan ada yang sebagai uap ada yang sebagai apa namanya liquid nanti liquid ini adalah output yang berupa liquid ditambah yang vapor oke ini output yang vapor ini rumus pertama rumus pertama ini ini adalah meraca masa total kemudian meraca masa masa komponen berarti kalau contohnya kesetimbangan etanol air berarti nanti komponennya ada komponen etanol ada komponen air kita buat seperti itu gitu ya nah untuk meraca masa komponen berarti nanti sama dengan meraca masa total tetapi dikali dengan fraksi masing masing gitu ya masukkan di F nah fraksi umpan adalah kita ibaratkan ZA ZA adalah fraksi umpan sama dengan L tadi liquid dikali dikali fase liquid liquid itu kan simbolnya X ini kan tadi udah A gitu ya misal ini B atau X aja ya bebas jadi X disini sebagai fraksi cair yang outputnya ditambah yang V berarti karena uap simbolnya Y nama fraksinya jadi Y ini adalah fraksi uap biar sama output output Y Y C jadi ini adalah rumus neraca masa komponen ini persamaan kedua oke jadi kan lumayan gampang nanti fraksi komponen fraksi umpan ya fraksi umpan kita lihat disini di grafik tadi nah umpan berada di antara tengah-tengah grafik yang merah sama biru gitu ya kalau kita buat dalam model grafik gitu ya misal ada grafiknya seperti ini kita buat misal yang atas warna biru wah merah nih yang warna biru kan ini untuk vapor vapor berarti nilainya yang kita baca adalah nilai Y C sedangkan garis yang warna merah itu adalah liquid terus sebagai sebagai nilai apa itu ya berarti sebagai nilai liquid tadi XB XB nah misal kita anggap ada sebuah garis gitu ya kita buat titik kita buat garis gitu ya nah berarti nanti yang ini yang singgungan dengan garis merah tadi apa XB yang singgungan dengan garis biru itu apa itu adalah YC sedangkan Z Z berarti berada di tengah tengah tergantung umpannya mau pada fraksinya berapa itu tergantung soal misalnya ini titik yang tengah 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 ini berarti nilai Z ini adalah grafik suhu sebagai fungsi fraksi ini suhu oke jadi seperti itu itu ya nah kita juga bisa dinyatakan dalam misal ketika dalam suatu kasus kita juga bisa dalam kasus soal itu ada yang nanya ada yang namanya atau suatu pernyataan apa namanya untuk menyatakan menyatakan perbandingan misal produknya perbandingan uap sama cairnya berapa atau cair sama uapnya berapa perbandingan cair dibagi vapor ini cair tadi itu adalah L uap adalah V berarti kita nyata bisa menyatakan suatu kesetimbangan itu keadaannya itu sebagai perbandingan liquid per vapornya ini kita bisa kembangkan dari neraca masa tadi ini dari neraca masa ini ini akan coba kita kembangkan dari neraca masa komponen dari neraca masa komponen ini nah kita substitusikan nilai F ya tadi persamaan 2 kita substitusi dari persamaan 1 bahwa nilai F sama dengan liquid per plus vapor berarti nanti L plus V Z A gitu ya sama dengan L X B kali V DC kita kalikan saja ke dalam L Z A tambah V Z A sama dengan ini plus ya L X B ditambah V Y C L sama L berarti nanti L Z A negatif L X B sama dengan V Y C dikurang V Z A berarti L buka kurung Z A min X B sama dengan V buka kurung Y C min Z A berarti sehingga perbandingan antara liquid terhadap vapor rumusnya adalah Z A min X eh sorry ya kembali Y C min Z A Y C min Z A dibagi dengan Z A min X B ini adalah rumus ketiga yang kita dapat nah langsung kita ke contoh aplikasi saja biar tidak bingung lanjut misal ada soal misal soalnya gini ada campuran etanol air air mengandung 30% etanol oke berarti ini umpan gitu ya sebanyak misal 300 kilomol oke tentukan komposisinya atau komposisi uap cair pada nah ditanya misal A pada suhunya 85 derajat celsius B misal suhunya 90 derajat celsius oke dua saja akan kita coba bahas langsung saja kita jawab berarti pertama diketahui dulu etanol mengandung 30% etanol air ada campuran ini berarti umpan umpannya ada kandungan etanol berarti itu nilai Z A 0,3 oke ini ini adalah kadar etanol etanol di umpan kemudian umpannya ada 300 kilomol berarti ada F F nya 300 kilomol ini adalah umpan nah baru pertama pada suhu 85 derajat celcius yang pertama pada T sama dengan 85 derajat celcius otomatis pada suhu disini kita harus cek dulu grafiknya gitu ya mungkin kita insert nah grafiknya itu yang pasti yang sudah dibuat kemarin gitu ya nah kalau ini grafiknya ya pada 1 ATM gitu ya ini saya googling nah nah ini sip oke grafiknya geser udah oh ini terlalu kebawah kita coba naikin udah ya seperti ini eh lewatannya udah nih pertama pada suhu 85 berarti kalau kita ubah ke kelvin ditambah 273 berapa ini 8 5 3 358 kelvin kita cek pada suhu 358 oke kita kasih warna merah gitu ya ini suhu 358 oke kita beli strip warna merah titik 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 nah ZC nya berapa tadi nah kita cek dulu apakah benar umpahnya bisa disitu etanol nya 0,3 kita cek apakah angka 0,3 itu bisa ber seberangan dengan garis ini betul disini bisa berseberangan ini adalah nilai daripada Z A kemudian nilai X nya berapa disini ada kiri X nya X apa tadi XB kita baca disini XB nya berapa ini kira-kira kira-kira aja ini garisnya sepertinya menceng oke berarti ini kira-kira terbaca 0, ini 1 2 3 4 5 2 4 6 8 2 5 3 0,13 mungkin kira-kira gitu ya 0,13 bisa terbaca seperti itu kemudian disini ada nilai YC tarik ke bawah dapat berapa kira-kira kira-kira 0,48 misal 0,48 oke berarti bisa kita ketahui dari situ bahwa nilai pada suhu 85 nilai XB nya tadi adalah 0,13 kemudian nilai YC nya adalah 0,48 oke berarti kita bisa langsung masuk ke rumus yang lain gitu ya komposisi uap dan cairnya oke komposisi berarti kan dalam fraksi masa gitu ya kita masuk saja ke rumus yang liquid per vapor tadi tadi apa rumusnya tadi rumusnya bahwa nilai L per V sama dengan YC min ZA dibagi ZA min XB YC nya 0,48 ZA nya 0,3 dibagi ZA nya 0,3 dikurang XB nya 0,13 hasilnya berapa gitu ya silahkan ini coba kita hitung dulu ini 0,13 ya hasilnya adalah 1,0588 sehingga dari sini kalau kita pindah ruas berarti kan disini L per V sama dengan 1,0588 berarti L sama dengan 1,0588 V oke baru kita masuk ke rumus F sama dengan L plus V sama dengan L nya diganti 1,0588 V dari sini tadi ya baru baru ditambah V sama dengan 1, 1, E hasilnya berapa nih berarti 2,0588 V oke F nya tadi berapa 300 kilomol sama dengan 2,0588 V berarti dari sini kita dapat nilai V V sama dengan 300 dibagi 2,0588 28 hasilnya 145,716 kilomol oke terus nilai L nya berapa baru masuk ke rumah sini taruh di atas ya berarti nanti oke saya taruh sini berarti nanti L sama dengan umpannya dikurang uap berarti 300 dikurang yang 145 716 barusan hasilnya adalah 154 284 kilomol oke jadi komposisi uap cairnya adalah ini liquid nya 154 kilomol vapor 145 XB YC nya sekian oke jadi seperti itu cara membaca grafik dan aplikasinya ke neraca masa untuk soal pada suhu 90 caranya sama tinggal nanti kalian baca grafiknya terlebih dahulu berarti pada suhu 90 gitu ya pada suhu 90 nanti sesuai grafiknya dibaca dulu nilai X nya sama nilai Y nya ya nanti kalau suhu 90 ditambah dirubah ke Kelvin gitu ya berarti 363 kurang lebih berarti nanti disini nah berarti kalian baca ini nilai XB nya disini nilai YC nya nanti masuk lagi ke rumus seperti yang di atas ini selesai deh oke mungkin seperti gitu saja untuk penjelasan materi kali ini semoga bisa dicek lagi semoga nanti bisa lebih paham demikian yang dapat saya sampaikan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih